Dia itu keluar tumpah-tumpah dari sini dalam keadaan mesin mati ataupun hidup Itu disebabkan karena Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman subscriber dimanapun Anda berada Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam berusaha Amin Dan bagi teman-teman yang belum subscribe jika melihat video ini Dimana untuk subscribe ya Agar kita semua bisa membantu teman-teman yang membutuhkan Dalam video kali ini Ada salah satu teman kita yang bertanya tentang Mesin baru kok banjir Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Ikutin terus video saya Oke teman-teman Karburasi bisa banjir ataupun bensin itu keluar Dari sini ya Dia itu keluar tumpah-tumpah dari sini Dalam keadaan mesin mati ataupun hidup Itu disebabkan karena Di sini ini ada yang namanya Kran Kran bensin yang digerakkan dengan mekanisme ini Ini mendorong ke atas Nah Daya dorong ke atas ini Disebabkan oleh Bensin yang tertampung di dalam mangkok karbus ini Ini akan mengangkat apung ini teman-teman Apung ini Akan menekan Nih Plat yang ada di sini Plat yang ada di sini Dia akan menggerakkan Nih Ada Jarum Kalau orang bilang itu Jarum Ini ya Jarum apung Apa jarum apalah Kalau orang bilang Pokoknya di sini ini ada Ada jarum teman-teman Dalam sini Bentar Saya skip sebentar Videonya Nah kita lepas jarum ini Pen-pen ini Kita buka Nah ini teman-teman Jarum ini Maaf ya Agak Ini gambarnya Kurang bagus Jarum ini Ini kan ada karet nih teman-teman Dia akan menutup aliran dari Aliran bensin dari tangki Dia akan masuk Dan ditutup Sama Jarum ini Nah dia banjir Karena jarum ini itu Tidak bisa menutup teman-teman Karena Ada kotoran Ataupun ini sudah Aus jarum ini Lalu bagaimana cara mengatasinya Jangan panik dulu teman-teman Pertama kita pastikan Bensin yang ada di tangki Yang ada di tangki ini Itu benar-benar bersih Jangan sampai kita mengisi Bensin itu terkontaminasi Kotoran Debu Ataupun Hal-hal yang bisa Menghalangi mekanisme Kerja jarum ini sendiri Bagi teman-teman pemula ini ya Bagi yang sudah senior Ya monggo silahkan dilihat Kalau tidak ya diabaikan saja Tidak masalah Jadi kita Pastikan Bensin Ataupun minyak BBM Yang masuk ke dalam Tangki ini Itu benar-benar bersih Dengan cara Waktu kita Mengisi Bahan bakar Harus disaring ya teman-teman Jangan langsung Dari jerigen Kita masukkan ke sini Tanpa disaring Nanti ada kotoran Yang ikut Jadi takutnya Akan menghalangi Mekanisme Ini sendiri Ini sendiri Keran-keran ini tadi Lalu Kalau emang Pas bersih nih Tangki ini Coba teman-teman Lepas Ini selang Selang ini dilepas Sampai Sampai tiup Teman-teman Bisa naik Apa Turunkan ini Ini kan Ke bawah nih teman-teman Kalau masih banjir Bisa diturunkan sedikit Nah gini Ditekuk ke bawah Sedikit aja Ditekuk ke bawah sedikit Kita masukkan lagi Kita rakit lagi Berhasinya Begini merakitnya teman-teman Pertama kita masukkan ini Kesini Ya Kita masukkan kesini Ini versi saya ya Kalau ada Yang senior Dengan versi lain Ya Itu versi Menyenengan Kalau versi saya Seperti ini Kita masukkan Ini Klip ini Kesini Lalu Apung Kita masukkan kesini Ini sebagai contoh ya teman-teman Ini contoh Nah Ini tutupnya Cover karbu yang bawah Ini mangkok karbu lah Kita tutupkan kesini Jadi ininya di bawah ya teman-teman Ada Guratannya ini Kan beda sama sini Ini kalau versi saya Ini yang Menyentuh ini Biar sama Kita tutup Setelah kita tutup Kita tiup teman-teman Dari sini Dengan posisi Seperti ini Ini kalau kita tiup Harus Masuk udara Seperti inilah Nah Kalau kita tiup Angin sudah masuk Kita balik gantian Kita balik Ini kita tiup Jadi kalau Sudah kita balik Seperti ini kita tiup Dia enggak Harus Enggak bisa masuk Udara Dia buntu Kalau seperti ini Masuk Kita tiup ya Kalau bisa kita sambung selang Terus kita tiup Tapi kalau seperti ini Udara enggak bisa masuk Kalau seperti ini Bisa masuk Lalu kita Rakit seperti ini Jadi kita masukkan Selang bensin Kita lihat Kita lihat Seberapa sih Bensin yang Seharusnya ada Di dalam mangkok karbu ini Ini juga berpengaruh Dengan irit Tidaknya Mesin itu sendiri ya teman Salah satu ya Karena penyebab irit Tidaknya itu banyak Enggak cuma ini saja Jadi Kita buka Ini Ini ukuran bensin Di mangkok karbu Mesin saya ya Jadi Kita buka Tapi saya skip ya Biar enggak terlalu lama Durasinya Biar teman-teman Tahu seberapa sih Isinya Minyak Di dalam Mangkok karbu ini Ini mangkok karbu Sudah terlepas Teman-teman Jadi kita Buka Baut ini Skrup 2 Kita buka Posisinya Seperti ini Kotor teman-teman Mesinnya habis Untuk kerja Nah Isinya Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Ini punya saya Nah Nih Isinya Ini dalam keadaan Ada apungnya ya Lalu bagi Berapa sih Kalau enggak ada Apungnya Kita ambil Segini teman-teman Nah Jadi ukurannya Segitu ya Nah Segitu nih Ntar Tuh Enggak kelihatan ya Nah Segini teman-teman Ini ukuran Di mangkok karbu saya Ini Kalau sudah dimasukin Apung Seperti ini Dia sudah bisa merendam Main jet Teman-teman Oke ya Ini cara setting Karbu Biar tidak banjir Jadi kalau segini Insya Allah Tidak banjir Teman-teman Oke teman-teman Penyebab Benzin itu Tumpah-tumpah Yang banjir Itu keluar Selain Ini terkena kotoran Atau debu partikel lain Yang menghalangi mekanisme Ini Bekerjanya Kan menutup Gini teman-teman Tep Gitu Jadi aliran bahan bakar itu Tidak masuk ke mangkok karbu Itu salah satunya juga Ini sudah Awas teman-teman Nih Karet ini salah satunya juga Sudah awas Jadi Kalau sudah awas Gimana Ya harus diganti Teman-teman Tidak bisa Kalau kita mau Akal-akal Karena kalau kita Akal-akal Nanti malah menghambat Waktu kita kerja Jadi waktu dipakai Itu malah kadang Tau-tau banjir Tau-tau sembuh sendiri Karena sudah akal-akalan Jadi kalau menurut saya Kalau ini memang Sudah awas Ya diganti saja Berapa loh Paling 15 ribu Ataupun Di tempat-tempat lain Mungkin 10 ribu Mungkin Saat repair kit Itu mungkin sih Kalau tempat saya Itu sekitar 20 ribu 15 sampai 20 ribu Sampai 25 Tergantung merek Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati